Cara menjalankan mainan jadul kapal odok-odok Pertama kita ambil tempat bahan bakar, lalu kita beri kapas Bila tidak punya kapas, jangan nyari di kuburan Gunakan saja tisu, lalu masukkan ujung kapas ke lubang untuk sumbu Semakin besar lubang, maka apinya akan semakin besar juga Dan kapalnya pun akan semakin cepat jalannya Untuk bahan bakar, kita gunakan minyak goreng Dan kita tunggu minyak gorengnya sampai meresap di ujung sumbu Selanjutnya pipa kenal pot kapal odok, kita isi air Hati-hati air jangan sampai masuk ke kapal, nanti bisa tenggelam Setelah itu kita nyalakan sumbunya, dan kita tunggu apinya supaya membesar dulu Lalu kita masukkan ke dalam kapal Dan kita taruh di air pelan-pelan Lulululul, kok langsung laku? Ini belum panas ya sob, kalau sudah panas nanti jalannya akan cepat Kalau kapalnya miring ke kiri, arahkan saja ke kiri supaya nanti muternya lancar Dulu waktu kecil itu, saya bisa menghabiskan waktu sampai 2 jam Hanya nungguin kapal ini muter-muter gak jelas di dalam ember Nanti di video berikutnya kapal odok ini akan saya bongkar Karena saya penasaran seperti apa isinya dan seperti apa cara kerjanya Siapa tahu bisa buat sendiri Jangan lupa ya sob, bantu dengan follow, like, komen, dan share Jangan lupa ya sob, bantu dengan follow, like, komen, dan share